Aksi beku tembak terjadi di Kepulauan Yapen, Papua. Pasukan dari Polres Kepulauan Yapen dihujani tembakan oleh kelompok kriminal bersenjata dan dilempari bom Molotov. Pasukan dari Polres Kepulauan Yapen oleh KKB kemarin siang saat hendak melindaklanjuti informasi pengimbaran bendera Bintang Kejora serta pemalangan jalan di distrik Yapen Utara. Aksi beku tembak berlangsung sekitar satu jam. Serangan yang bertubi-tubi membuat polisi mundur ke arah kota sambil bertahan. Karena amunisi menipis, empat anggota meminta bantuan ke Mako Polres. Setelah bantuan datang, 24 polisi kembali menuju ke TKP dan mendapati mobil truk angkut pasukan, mobil patroli, sat sabara dan mobil sat lantas dengan kondisi hangus terbakar. Operator Chen Show atas nama Jefferson Sayuri yang dibawa oleh rombongan untuk mengatasi pemalangan jalan ditemukan meninggal dunia, tertelungkup di jalan dengan luka tembakan di punggung. Korban kemudian dibawa ke RSUD Serui. Penyerangan diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata wilayah Panturan, pimpinan Plato Merani.